Seorang WNA asal Nigeria terpaksa ditangkap pihak Polda Metro Jaya setelah kedapatan melakukan penipuan. Modus yang digunakan pelaku yaitu dengan cara mengajak korban yang menikah melalui media sosial. Selain pelaku asal Nigeria, polisi juga menangkap dua wanita asal Indonesia yang diduga terlibat dalam modus penipuan melalui media sosial ini. Dalam aksinya pelaku yang merupakan WNA asal Nigeria ini mengaku sebagai tentara Amerika Serikat dan berniat mengajak korban untuk menikah. Namun pelaku meminta korban untuk menyerahkan uang-uang hingga ratusan juta rupiah dengan cara transfer antar rekening sebagai biaya hidup untuk tinggal di Indonesia. Sementara dua pelaku yang merupakan WNI berperan sebagai perantara antara korban dan pelaku. Selain pelaku, polisi mencinta sejumlah uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan ringgit Malaysia, buku tabungan hingga alat komunikasi sebagai barang bukti. Subdit Cybercrime di Transkrimsus Oda Metro Jaya berhasil mengungkap tiga orang komplotan penipuan melalui Facebook. Dengan modus yaitu mengaku sebagai tentara Amerika melalui akun Facebooknya, kemudian yang bersangkutan mengajak menikah korbannya dan akan memberikan sebanyak uang tertentu untuk melakukan investasi sehingga korban ini menarik kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh... Terima kasih telah menonton!